Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap belajar di rumah Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 Pada pembelajaran 3 dan 4 kita akan mempelajari gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki pada tari Unsur utama dalam seni tari adalah gerakan Nah gerakan tari yang indah terlihat dari keharmonisan gerakan penari Antara kepala, tangan, dan kaki Nah disini Siti sedang berlatih menari Coba kalian perhatikan gambar Siti yang sedang berlatih menari Pada hitungan 1 dan 2 Kepala menoleh ke kanan Tangan kanan dibuka ke samping Tangan kiri di depan dada Lalu hitungan ketiga dan empat Kaki kanan di belakang kaki kiri Posisi kedua telapak kaki Jinjit Nah anak-anak Kalian ibu harap bisa melakukan gerakan tari ini Untuk itu Coba kalian minta tolong kepada orang tua kalian Untuk mengiringi hitungan gerakan tari Kalian bisa berlatih menari Bersama teman-teman di rumah Selamat mencoba ya anak-anak Sekarang kita lanjutkan Di saat Siti sedang berlatih menari Lani memperhatikan gerakan Siti saat berlatih menari Nah kira-kira apa yang di respon oleh Siti dengan dilihat sama Lani Ya betul Siti mengajak Lani Bagaimana kalimat ajakannya Siti kepada Lani anak-anak? Nah kalimat ajakannya yaitu Lani mari kita berlatih menari bersama Nah disini kalimat ajakan Supaya lebih jelas kalian membuat kalimat ajakan Mari kita dengarkan lagu gembira berkumpul Ayu kawan, ayu kawan berkumpul Berkumpul dan senang-senang semuanya Jangan segan, jangan segan bersama Bersama menyanyi bergembira Deku tangan, deku tangan, deku tangan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada kalimat ajakan ini terdapat kata ajakan yang berbunyi ayo nah di dalam kalimat ajakannya ada kata ajakannya nah kalian tugas kalian yaitu membuat kalimat ajakan sebanyak tiga kalimat kalau kalian mengalami kesulitan bisa meminta bantuan kepada guru kalian melalui WA nah sekarang kita lanjutkan yaitu cara menentukan sewaktu bilangan yang lebih banyak perhatikan perhatikan bilangan berikut 225 dan 252 225 sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 5 lalu lalu 252 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 2 nilai angka pada tempat puluhan tidak sama coba kita perhatikan pada tempat puluhan itu antara angka 20 dan dengan 50 lalu nilai angka pada tempat ratusan itu sama kemudian nilai angka pada tempat satuan itu tidak sama jadi dalam menentukan nilai bilangan ini kita bisa menuliskan dengan simbol yaitu tanda lebih besar atau tanda lebih kecil sekarang kalian perhatikan simbol tanda lebih kecil menunjukkan bilangan yang kurang dari apabila dikasih angka 1 maka akan membentuk huruf K maka tanda yang kayak demikian dibaca kurang atau kecil begitu juga tanda lebih besar apabila dikasih angka 1 maka akan membentuk huruf B maka dibaca besar atau lebih besar jadi dapat ditulis bahwa 225 lebih kecil dari 252 nah sekarang saatnya untuk berlatih bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunannya disini 349 sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 9 lalu 394 sama dengan 300 ditambah 90 ditambah 4 bilangan 349 kurang dari 394 jadi 349 lebih kecil dari 394 terus kita lanjutkan lagi disini bilangan 325 325 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 5 lalu 212 212 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 2 bilangan 325 lebih dari 212 jadi 325 lebih besar dari 212 nah anak-anakku untuk berlatih di rumah kalian bisa mengerjakan di buku paket halaman 73 kalau mengalami kesulitan bisa menjabri guru masing-masing kalian selamat mencoba ya berikutnya yaitu untuk berlatih juga di rumah kalian bisa mengerjakan di buku paket yaitu halaman 73 minta bantuan pada orang tua untuk membantu dalam menjawabnya sekarang kita melanjutkan yaitu tuliskan angka sesuai banyaknya benda kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil coba kalian bisa melihat gambar berikut ini dari gambar ini itu ada beberapa tumpukan buku nah kita hitung banyaknya jumlah tumpukan buku jadi urutan banyaknya kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak yaitu 303 310 350 nah ini cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil nah anak-anakku bisa berlatih di buku paket kalian halaman 79 sampai halaman 80 selamat mencoba ya anak-anak tentunya mudah sekali nah dari ibu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat